Semarak hari ulang tahun ke-41 Pondokopi mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Mereka berharap kegiatan ini dapat meningkatkan gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan dan kreativitas. Selain itu, mereka juga berterima kasih kepada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi yang selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh warga kelurahan Pondokopi. Ini partisipasi warga Pak Lurah, Pak Camat, kemudian ada Rumah Sakit Islam Pondokopi bisa menyelenggarkan acara yang luar biasa sukses ini. Kita dari jam 6 sudah hadir, masyarakat berduyun-duyun ribuan merayakan ulang tahun Pondokopi. Yang orang nggak paham sebetulnya Pondokopi ini kelurahan yang punya nilai sejarah. Jadi hari ini kita rayakan, semoga warganya bangkit. Ini setelah pandemi, temanya bangkit, sejahtera, dan berkreativitas. Kita lihat ya Pak Camat, Pak Lurah, kreativitas warganya luar biasa. Semoga ini bisa maksimal, kita guyup di tahun ini. Untuk Rumah Sakit Pondokopi kita menyampaikan terima kasih, luar biasa partisipasinya, mendukung kegiatan ini, dan selama ini juga berkontribusi melayani warga Pondokopi dan sekitarnya di bidang kesehatan. Semoga rumah sakitnya terus bagus, semakin bagus pelayanannya, dokter-dokternya sehat, perawatnya sehat, dan segenap karyawannya juga sehat terus. Dari tahun ke tahun, kebuyuban warga masyarakat yang ada di Keluan Pondokopi ini patut kita acungkan jempol. Karena setiap ada momen, setiap ada kegiatan, aktivitas di masyarakat, warga berkumpul untuk bisa memberikan, mewujudkan kegembiraan. Karena kita tahu bahwa Pondokopi ini termasuk daerah pengembangan wilayah. Dan kami mengharapkan warga tetap bersemangat, berkolaborasi, sesama warga masyarakat Gotong Royong, untuk menciptakan kesejahteraan dan kreativitas sesuai dengan tema pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Rumah Sakit Islam Pondokopi yang telah ikut meramaikan, menjadi sponsor utama, yang setiap tahun, setiap ada momen kegiatan, selalu ikut nimbrung bareng kita. Dan mudahan kerjasama ini terus berlanjut dalam kegiatan yang lainnya. Dalam hut Pondokopi yang ke-41 ini memang merupakan inisiasi dari seluruh warga, ya, tokoh masyarakat yang paham dan tahu betul sejarah tentang Pondokopi. Nah harapannya dengan hut Pondokopi ini dapat sesuai dengan temanya, wujudkan kesejahteraan dan kreativitas. Tentunya geliat-geliat ekonomi, UMKM, ya daya beli masyarakat, dapat menunjang kesuksesan DKI Jakarta dan juga kesuksesan untuk Indonesia. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Pondokopi yang selalu berpartisipasi aktif, bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan perayaan seperti ini, namun juga dalam bidang-bidang yang merupakan urusan wajib dari pemerintah, yaitu urusan kesehatan. Beliau selalu aktif membantu warga kami dalam melayani kesehatan karena beliau berdomisili dan juga Rumah Sakit Islam ini berdomisili di Pondokopi. Saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang sedikit tingginya untuk Ibu Direktur beserta jajaran Rumah Sakit Islam. Semoga selalu sukses dan selalu bekerjasama berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga kreativitas warga Pondokopi. Terima kasih.